Serius lozar, ya ampun tega banget sih dia. Ini mantan rasa preman dong. Mantan rasa preman dong. Ini kan wartawan yang nuntut Kenzie kan? Gue liat soalnya dari TV di cafe. Kok, kok bisa saman Mbak Olivia? Iya. Itu dia yang gue juga bingungin. Tapi ternyata setelah diselidikin, jadi Mbak Olivia itu dalang dari semuanya. Dia yang merencanakan penahanannya Mas Kenzie. Serius lozar? Ya ampun tega banget sih dia. Ini mantan rasa preman dong. Mantan rasa preman maksudnya? Iya. Ya maksudnya nyusahin orang. Ih, tega banget sih Olivia. Ga nyangka gue dia kayak gitu loh. Besel gue sempet ngefans sama dia. Ih. Gue juga. Jujur kabet banget sih. Ya ga nyangka aja ternyata. Sakit hati kan Aci Muta tuh bisa bikin orang sampai segitunya loh sang. Ya udah. Kan yang penting sekarang lo udah tau Olivia tuh orang kayak gimana. Jadi lo bisa lebih hati-hati lagi ke depannya. Ya. Ya udah. Udah. Ini lo istirahat ya. Kan artis lo juga udah keluar tuh dari tahanan. Lo tau. Ya ampun Zara. Hello. Dia tuh artis besar. Dia ngupil aja tuh bisa jadi berita gimana keluar dari tahanan. Ya ampun. Ya ampun juga sih. Udah. Eh bentar. Kenapa? Kasih kayak nyiniran. Wah. Aduh kacau. Ngemet. Abis ngapain sih? Kayak capek banget hari ini. Iya nih. Pijitin dong. Hmm. Bayar ya. Ya sama-sama temirin banget. Ya. Tuh. 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 Ya. Pak Baca. Maaf sudah menunggu ya. Tadi kebetulan saya dari kantor. Lagi di tengah meeting. Tapi. Langsung saya kesini begitu denger. Soal Kenzi bebas. Langsung tinggalin meetingnya. Iya. Gapapa. Saya kosenang Kenzi sudah bebas. Jadi gimana? Si wartawan itu mau terima tawaran kita? Sudah terima uang dari Bapak? Atau. Berapa yang harus saya transfer lagi ke dia? Tidak ada yang perlu Bapak transfer. Subandi mencabut laporannya. Tapi dia tidak minta uang sama sekali. Kok bisa gitu ya? Aneh. Jadi saya nggak perlu keluarin uang speser pun. Kenapa tiba-tiba dia cabut laporan? Saya juga nggak tahu apa alasannya Pak. Yang jelas ketika saya datang. Sudah ada surat pencabutan laporan dari sepelapor. Karena dia tidak akan melanjutkan kasus ini. Setelah diselesaikan secara kekeluargaan. Bener-bener aneh. Sejak awal kan kita udah tawarin dia uang. Tapi dia tolak. Kesannya dia bener-bener mau melanjutin tuntutan itu. Dan bener-bener yakin. Ada apa sebenarnya kok tiba-tiba dia cabut tuntutannya? Tapi udahlah. Yang penting sekarang Kenzi udah bisa bebas keluar dari penjara. Masalahnya udah selesai. Dan si wartawan itu udah cabut tuntutannya. Bener Pak. Ini surat pernyataan dari Subandi yang mencabut laporannya. Bapak simpanannya. Siapa tahu nanti bisa dilakukan lagi. Terima kasih banyak ya Pak Bajai ya. Sama-sama Pak. Sepertinya saya harus pulang Pak. Karena udah malam. Gimana kalau kita makan malam dulu disini sama-sama? Terima kasih Pak. Kebetulan hari ini saya sudah janji sama keluarga. Untuk makan malam bersama. Bisa permisi Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kalian kan sal�get jalan malam… Maju-maju! Malah mudur sih. Makan, mati! Noob! Astaga! Ya, ini anak udah dateng telat, malah, eh, saung banget sih kakinya di atas meja. Astaga, Glenn! Turun, gila, gimana sih lo? Dateng udah mepet waktu, bukannya siap-siap malah main game sih? Wah, ntar dulu lah, abis kelari nih. Lagi push, Glenn. Lahir abis ini baru aja kerja. Ayo Glenn, Glenn! Ya ibet, ntar dulu kenapa? Nggak ada kerjaan lain apa? Iya, malah gue yang disalahin. Udah bener ya? Untung cuma satu tau nggak mau dalam kayak lo. Glenn, ayo Glenn! Udah, sa, sa, yuk kerja duluan aja sih. Eh, harus kelarin dulu. Ini 15 menit lagi, Paul. Udah. Uh, rasain. Ayo dong. Eh, tuh anak main game pake kota sendiri. Ngeri. Kaya banget sih. Pegawai disini aja pake wifi cafe. Nyanak nih kesini. Niatnya nge-game bukan kerja. Bisa, ini bisa dibentar nggak sih? Ah, disini. Tuh, kan ayo kalah. Yus digangguin terus. Happy kabadidah. Bagus deh lo kalah. Biar bisa cepet-cepet tuh. Tuh, ngelap-ngelapin kaca di depan sampe bersih ya. Oke? Iya, marah-marah terus. Cafe-cafe miliknya suka suka ayalah. Hah? 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 Cafe milik lo? Aduh, ini dia nih. Ini akibat kebanyakan main game tau nggak? Kena radiasnya hape. Efeknya apa? Efeknya lo halu. Halu punya cafe. Hah? Udah nih ya. Mending lo sekarang nih. Tuh, lo lop kaca di depan kembali ke dirinya nyata. Oke? Tuh, sebelum ada customer datang. Cafe milik dia. Halu banget sih. Heh.